Ada beberapa film musikal yang pernah dirilis dan berhasil dengan kesuksesan di box office. Film yang akan kita bahas ini salah satunya. Meski tidak seperti film drama musikal kebanyakan, film ini mengangkat kultur musik rap hip hop Amerika dan terinspirasi dari kisah hidup seorang rapper kulit putih ternama sebelum dirinya terkenal di industri. Untuk menikmati cinema experience dan story lainnya secara lengkap dan untuk menikmati pertarungan rap battle yang menarik, tonton filmnya saja terlebih dahulu di layanan atau platform legal ya. Dan universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film yang satu ini termasuk dalam jajaran kelas film underrated. Padahal sebenarnya banyak sekali pesan moral yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Di chapter terakhir akan kita bahas ya. Curtis Hansen ditunjuk sebagai sutradara untuk film ini dengan script writer Scott Silver. Satu hal yang menakjubkan dalam film ini adalah kehadiran Marshall Bruce Matters 3. Kenapa? Kalian nggak kenal. Kalau kita sebut dengan nama Eminem, udah pasti kenal dong. Eminem dalam debut perannya di industri film ini memerankan karakter Jimmy Smith Jr. alias B-Rabbit. Lalu ada Mackie Pfeiffer sebagai Future. Brittany Murphy sebagai Alex. Kim Passinger sebagai Stephanie. Dan nggak ketinggalan juga ada Sam Wilson. Eh, maksudnya Anthony Mackie sebagai Clarence alias Papadoc. Video ini kita peruntukkan buat kalian yang sudah nonton filmnya dan tentu saja yang sudah berusia 18+. Karena kita akan mendapatkan banyak rap freestyle yang disajikan dalam film ini tapi penuh dengan kata-kata kiasan. Maksudnya kata-kata kotor. Jadi kalau belum nonton silahkan ditonton terlebih dahulu. Karena video ini adalah spoiler konten. Film ini berlatar waktu pada tahun 1995 di Detroit, USA. Di awal film kita langsung diperkenalkan karakter utama kita yang bernama B-Rabbit. Nama lengkapnya sebenarnya adalah Jimmy Smith Jr. Dia terlihat sedang melakukan latihan-latihan kecil, peregangan, relaksasi, bukan masturbasi dan dia sedang ngapalin lirik di sebuah lokasi bar yang kumuhnya minta ampun bernama The Shelter. Di sini sedang digelar Freestyle Rap Battle di mana dia menjadi salah satu peserta. Dan ini adalah keikut sertaannya yang pertama dalam kontes tersebut. Jadi wajarlah kalau tegang sampai muntah-muntah. Kalian juga pernah kan menghadapi situasi seperti ini? Setelah terlalu lama berada dalam toilet, dia pun akhirnya keluar tapi dicegat oleh penjaga. Untungnya ada... Korrigar Boy, Bacot Santuy Dia adalah Future yang kebetulan merupakan host rap battle yang sedang digelar dan merupakan sahabat dari B-Rabbit. Rabbit pun bisa masuk dan menjalani pertarungan pertamanya dalam Freestyle Rap Battle. Kita ke panggung dan terlihat Papa Doc sedang battle dan dia memenangkan pertarungan tersebut dengan mudah dan penuh dengan aroma kebencian. Setelah itu giliran B-Rabbit yang akan battle dengan rapper bernama Lil Tick. Bunny Rabbit mempersilahkan Lil Tick terlebih dahulu menuntaskan tugasnya. Lil Tick sukses mempermalukan Bunny Rabbit dengan lirik rasisnya. Oke, sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu. Kalau di komunitas mereka ini, rapper merupakan budaya yang didominasi oleh ras kulit hitam. Dan kehadiran B-Rabbit dalam komunitas ini menjadi cemohan karena ras kulit putih merupakan minority yang dianggap tidak layak menjadi rapper. Tiba giliran B-Rabbit untuk membalas dan dia cuma bisa terdiam. Tersedak, tertekan, lupa lirik, dan akhirnya pergi meninggalkan stage dengan rasa malu. B-Rabbit akhirnya pulang ke rumahnya. By the way, B-Rabbit ini tinggal dalam sebuah trailer di 8 Mile Road bersama dengan ibunya yang bernama Stephanie. Keluarganya tidak terhitung sebagai keluarga bahagia. Ibunya, Stephanie adalah seorang pecandu alkohol dan terlibat hubungan cinta dengan seorang pria yang sepantaran dengan B-Rabbit yang bernama General Zord. Eh, bukan. Greg Buell, yang perangainya kasar dan tidak disukai oleh Rabbit. Sepulangnya dari kontes yang membuatnya malu itu, dia mendapati ibunya sedang bercinta dengan Greg. Rabbit akhirnya cekcok dengan Greg di malam itu. Namun untungnya, adiknya, Lily, terbangun dan membuat emosi Rabbit sedikit meredah dan membujuk Lily agar tidak perlu takut serta meminta maaf kepadanya karena telah membangunkan adiknya itu. Di siang hari, B-Rabbit bekerja sebagai pekerja kelas rendahan. Kalau istilahnya di Amerika sana, pekerja gerah biru, bukan film biru. Di sebuah pabrik spare part body mobil di Detroit. Di hari itu, B-Rabbit meminta shift tambahan. Namun, supervisernya menolak karena B-Rabbit masih terhitung baru sebagai karyawan dan juga sering terlambat. Pada saat itu, dia bertatap muka untuk pertama kalinya dengan seorang wanita cantik yang bernama Alex. Hanya saja, kesan pertamanya langsung dihiasi dengan jari tengah, boy. Padahal, bukan maksud Rabbit untuk mengacungkan middle finger-nya ke Alex, melainkan untuk supervisernya yang bikin dia kesel. Oh iya, sebelumnya, seorang temannya yang juga sempat terlihat di bar, di shelter, mendatanginya dan menawarinya kontrak rekaman dengan sebuah label. Namanya adalah Wink. Wink ini seorang DJ di sebuah radio yang juga punya kenalan seorang promotor label rekaman. Dia bermaksud membawa Rabbit untuk rekaman demo secara gratis di tempatnya. Namun, akibat kekalahan memalukannya di rap battle stage, Rabbit tidak langsung menerima tawaran tersebut. Berikutnya, Rabbit dan gengnya yang bernama 313 menunjukkan skill rap mereka di sebuah parkiran. Di sinilah pertama kalinya kita bisa melihat Rabbit menunjukkan bakat rap-nya di depan orang-orang. Namun, tidak lama setelah itu, Papa Doc dan rombongannya yang bernama The Free World datang mengganggu dan dimulailah perseteruan dingin di antara mereka dan kedua grup ini. Di malam hari, Wink mengajak Rabbit dan 313 ke rumahnya untuk menggelar pesta kecil-kecilan. Alex juga ikut serta dalam pesta tersebut. Di sini, salah satu temannya yang bernama Shader Bob menegur seorang teman wanita mereka yang sempat dilihatnya bersama dengan Papa Doc. Dan di sini, Rabbit mulai mengetahui sesuatu tentang Papa Doc. Sementara itu, Future mencoba meyakinkan Rabbit kalau Wink sebenarnya pria yang congornya penuh dengan bualan. Serta mencoba untuk memecah belah 313. Jimmy alias Rabbit kini mulai menanggung lebih banyak tanggung jawab atas hidupnya. Terutama ketika Stephanie, ibunya menerima surat pemberitahuan penggusuran karena Stephanie telat membayar sewa. Stephanie bersikuku tidak memberitahu Greg mengenai hal tersebut. Di tempat kerjanya, Rabbit terus menunjukkan kinerja yang bagus. Hingga kemudian mantannya datang menemuinya. Mantannya bernama Jeanette. Jeanette ini meminta jawaban kepada Rabbit kenapa dia memutuskannya. Rabbit yang tidak mau reputasinya di pabrik jadi buruk memaksa Jeanette untuk pergi. Sebelum pergi, Jeanette menertawakan Rabbit atas kejadian kekalahan yang memalukan di bar The Shelter. Di mana semua orang mengetahui hal tersebut. Dan telah menjadi aib gara-gara The Free World yang tidak berhenti menceritakan kejadian memalukan tersebut. Dalam perjalanan ketika teman-temannya sedang asyik ngobrolin musik-musik rap. Di sini banyak sekali easter egg rapper legend yang disebutkan. Seperti misalnya Tupak Sakur dan Beastie Boys. Rabbit tiba-tiba melihat terombongan The Free World dan langsung memutar balik mobilnya dan menghampiri mereka. Mereka lalu terlibat perkelahian hebat. Cheddar Bob kemudian mengancam The Free World dengan menggunakan sebuah pistol. Dan kemudian secara tidak sengaja menembak dirinya sendiri di bagian paha. Ketika akan menyimpan kembali pistolnya tersebut. Untung bukan diburung kakak mudanya. Di mobilnya, setelah membawa Cheddar Bob ke rumah sakit. Future dan Wing terlibat cek cok hebat karena Wing tersinggung dengan ucapan Future terhadap dirinya yang dianggap sebagai badut pembual. Di tempat kerjanya, suatu hari pada saat istirahat makan siang, Rabbit menyaksikan rap battle antar karyawan di mana salah seorang karyawan menghina rekan kerjanya yang merupakan seorang gay bernama Paul. Rabbit kemudian bergabung dalam rap battle tersebut dan membela Paul. Alex yang kebetulan melihat rap battle itu malah menjadi terkesan dengan aksi rap Jimmy alias B-Rabbit. Mereka pun akhirnya short time, udah gak usah dibahas ya bucin. Kembali ke trailer milik ibunya, Rabbit ternyata kedatangan tamu yaitu Alex dan Wink. Rabbit sempat cemburu dan emosi kepada Wink. Namun, Wink akhirnya memberitahu kepada Rabbit bahwa produser rekaman mau mendengarkan demonya. Jadi dia harus segera menyiapkan lagu-lagunya dan masuk dapur rekaman. Alex juga menjelaskan bahwa Wink membantu untuk menyelesaikan penulisan bukunya. Disinilah kemudian terdengar lagu yang bikin jiwa rapper kita semakin menggelora. Siapa yang gak tau sama epiknya lagu Lose Yourself milik Eminem. Disini kita juga bisa melihat bagaimana seorang rapper jalanan menulis liriknya yang suku katanya itu beragam. Dengan rima yang menarik untuk didengar nantinya. Keesokan harinya, Greg datang dan akhirnya mengetahui kabar penggusuran Stephanie. Rabbit kemudian menghajar Greg karena telah mengancam dan berbuat kasar kepada ibunya. Greg akhirnya meninggalkan Stephanie. Di rumah Wink, Rabbit marah kepada Future yang telah mendaftarkan dirinya untuk ikutan dalam rap battle berikutnya di The Shelter tanpa semengetahuannya. Future punya keyakinan penuh kepada Rabbit di mana dia bisa menang dan mengambil posisi juara Papa Doc. Namun, B-Rabbit sudah terlanjur marah dan tidak mau lagi tau tentang rap battle jalanan tersebut. Tidak suka dengan sikap Rabbit, Future pun marah dan pergi meninggalkannya. Sebenarnya maksud Future ini baik ya. Dia mau Rabbit dianggap dan dihormati di komunitas rap mereka yang didominasi oleh orang kulit hitam. Sambil juga bisa mengangkat pamor grup mereka 3-1-3. Tiba waktunya, Rabbit akhirnya berangkat ke radio untuk memenuhi janji yang dikatakan oleh Wink sebelumnya. Namun, coba tebak apa yang dia dapatkan di sana. Rabbit malah melihat Wink sedang bercinta dengan Alex. Ini membuatnya murka dan menghajar Wink karena berhianat dengan love interestnya itu. Tidak lama setelahnya, Wink dan leader of the free world mendatangi Rabbit di luar trailernya. Setelah dihajar habis-habisan, leader mereka, Papa Doc, menodongkan senjata ke kepala Rabbit dan mengancam akan membunuhnya. Tapi, Wink mencegahnya karena dia menganggap itu sudah cukup untuk membalas perbuatan Rabbit kepada Wink sebelumnya di studio radio. Setelah itu, Stephanie kembali ke trailernya dan membawa kabar baik. Mereka tidak jadi digusur karena kini mereka sudah punya uang yang cukup untuk membayar sewa. Setelah Stephanie memenangkan bingo, senilai 3200 USD. Kembali ke pabrik, kini B-Rabbit semakin menunjukkan kinerja yang baik dan atasannya pun akhirnya setuju untuk memberinya shift kerja tambahan seperti yang dia minta selama ini. Kebetulan, malam itu supervisernya sedang kekurangan tenaga. Tentu saja, B-Rabbit langsung senang menerima tawaran tersebut. Alex tiba-tiba datang menemuinya dan mengucapkan selamat tinggal karena dia akan segera pindah ke New York. Alex kemudian meminta Rabbit untuk bergabung di rap battle di The Shelter. Merasa terintimidasi dengan anggapan takut kepada The Free World, Rabbit berubah pikiran. Dia akan ikut dalam rap battle tersebut. Tapi masalahnya sekarang, dia baru saja mendapatkan shift kerja tambahan yang selama ini diharapkan. Untungnya ada Paul, orang yang pernah dia bela dalam rap battle antar karyawan di pabrik. Rabbit meminta tolong kepada Paul untuk menggantikannya untuk sementara waktu, agar dia bisa ikut rap battle di The Shelter. Dan sebagai balas budi, Paul pun bersedia untuk membantunya. Akhirnya inilah bagian paling epik di sepanjang film. Revenge yang ditunggu-tunggu. Ketika sedang latihan, Rabbit dihampiri oleh Future. Rabbit meminta maaf atas sikapnya ke Future selama ini. Namun, Future tidak mempermasalahkan itu. Future hanya ingin memastikan Rabbit steal the spotlight. Hingga kemudian, bacot santui. Rap battle pun dimulai. Di semua ronde, Jimmy alias B-Rabbit harus menghadapi salah satu anggota dari The Free World. Oke, kalau kalian mau melihat epiknya rap battle ini, silahkan tonton langsung filmnya. Ronde pertama, Rabbit harus duel rap dengan Lickety Split, salah satu anggota dari The Free World. Yang memilih untuk memulai duluan dengan percaya diri yang tinggi. Tapi sayangnya, semua roastingannya bisa dibalas dengan lebih menyakitkan oleh Rabbit. Rabbit akhirnya pelan-pelan mulai mendapatkan respect, termasuk dari penjaga yang di awal film sempat menghalanginya untuk masuk ke The Shelter. Di ronde kedua, Rabbit harus berhadapan dengan Lotto. Rabbit kemudian mempersilahkan anggota The Free World ini untuk duluan. Lotto memulai intimidasi lawannya dengan membuka baju dan memulai rapnya dengan singlet dan tentu saja lirik rasisnya. Tapi lagi-lagi berhasil di-counter dengan epic oleh Rabbit. Rabbit pun lolos ke ronde final, di mana dia akan berhadapan langsung dengan Papa Dog. Pertarungan pun dimulai, dan Papa Dog mempersilahkan B-Rabbit memulai freestyle duluan. Berbalik dari dua ronde sebelumnya, kali ini B-Rabbit harus menyajikan lirik dan rima yang bisa melumpuhkan lawannya duluan, di mana sebelumnya dia lebih suka melakukannya dengan counter-attack. Plot twist dalam rap battle ini. B-Rabbit malah lebih dulu merosting dirinya sendiri, yang mana itu sebenarnya aksi licik untuk menebak dan mencuri lirik dari Papa Dog nantinya. Dan setelah Rabbit memulai roastingannya, membuka rahasia hidup dari Papa Dog yang tidak diketahui oleh orang-orang. Mereka semua tahu kalau Papa Dog itu adalah leader dari grup preman The Free World. Preman tentu saja yang identik dengan kehidupan kelam kan? Kemiskinan, narko, utang, minuman, berandalan. Di sini tidak ada yang menyangka kalau Rabbit membongkar latar hidup Papa Dog yang sebenarnya berasal dari keluarga kaya. Hidup di rumahnya yang mewah dengan kedua orang tuanya yang rumah tangganya harmonis dan bersekolah di keren book yang merupakan private school. Dan di komunitas, dia hanya berkedok preman agar disegari dan terlihat keren oleh semua orang. Dari mana Rabbit bisa tahu semua itu? Berterima kasihlah kepada Shader Bob, temannya yang paling lugu dan polos. Yang di adegan sebelumnya, di rumah Wink, dengan cerewet menanyakan hal-hal tersebut kepada teman-teman Papa Dog. Karena salah strategi, Papa Dog malah jadi kehilangan kata-kata dan lirik untuk meng-counter serangan B-Rabbit. Ketika beat dari Mr. DJ diputar, Papa Dog terdiam di tengah intimidasi dari para audiens. Dan akhirnya dia pun menyerah dan memberikan mikrofonnya kembali kepada Future karena malu. Setelah diberikan ucapan selamat oleh Alex dan juga teman-temannya, B-Rabbit akhirnya ditawari oleh Future untuk menjadi host rap battle di The Shelter. Tapi, B-Rabbit alias Jimmy Smith Jr. menolak sambil berkata bahwa dia akan menempuh jalan karirnya sendiri dan dia pun kembali bekerja. Oke, apa yang bisa kita dapatkan dari film ini? Secara rating, film ini mungkin terlihat biasa saja. Tapi bagi para fans berat Eminem dan para fans berat musik rap, ini adalah film yang epiknya bukan main. Terutama di bagian musik yang disajikan di mana Eminem sendirilah yang bekerja keras di baliknya. Majalah Rolling Stone bahkan tidak segan-segan menyebut film ini sebagai film terbaik di tahun 2002. Di Oscar, film ini juga dapat penghargaan sebagai best original song. Lewat lagunya Eminem, Lose Yourself. Bahkan di Grammy Awards, lagu ini menjadi lagu rap terbaik dan hampir saja memenangkan song of the year loh. By the way, untuk kalian para fans MCU, mungkin banyak yang tidak tahu kalau pemeran dari karakter The Falcon alias Sam Wilson memulai karirnya dari film ini loh. Jadi, Eight Mile tercatat sebagai film pertama Anthony Mackie. Lalu, fakta berikutnya, sebutan Bunny Rabbit untuk Jimmy itu berdasarkan cerita dari ibunya. Karena Jimmy ini memiliki telinga dengan ukuran yang lebar. Taukah kalian, kalau di kehidupan nyata, ternyata Eminem sebenarnya juga punya panggilan yaitu Mickey, yang referensinya adalah Mickey Mouse. Alasannya sama karena ukuran telinganya yang lebih besar. Dan yang terakhir, taukah kalian kalau sebenarnya di sela-sela pengambilan gambar atau syuting film ini, dimanfaatkan oleh Eminem untuk menulis lirik lagu untuk film ini. Jadi, lirik yang kita lihat dia tulis di sepanjang film itu beneran lirik lagu untuk film ini. Hasilnya, lihat sendirilah. Oscar dan Grammy. Kalau kalian mencari moral story di sini banyak sekali, kita rangkum seperti ini ya. Oke, hidup ini dijalani penuh dengan rintangan. Tidak ada yang tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Di awal, kita mungkin akan kalah. Belajar, bertahan, berusaha, jangan putus harapan. Hingga nanti kita akan ada di singgah sana kehormatan. Mereka akan ada yang sehati, tapi akan ada juga yang jadi duri. Jangan diambil hati, tetap bersabar diri, karena usaha dan hasil tidak akan saling mengkhianati. Oke, universe, kalau ada yang pengen kalian tambahkan, langsung saja di kolom komentar. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time. Y'all. Sub indo by broth3rmax